Intro Saburuh yang berdemo kenaikan, harga BBM dalam. Asinya di depan DP, R menyindir sikap Ketua DPR Puan Maharani di masa lalu yang menangis saat BBM naik. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPPPDI P. Said Abdullah menyatakan kondisi saat ini dengan 10 tahun sangat berbeda. Kondisinya kan berbeda, kondisi hari ini dunia. Kita sadar gak sih kalau ini persoalan geopolitik. Arab Saudi lagi menikmati. Para eksportir minyak lagi menikmati profit. Dia tidak mau nambah alokasi ke pasar. Tidak nyiram pasar ya naik teruslah. Sehingga jangan kemudian 10 tahun lalu disamakan dengan kondisi sekarang. Kata Said di Kompleks Parlemen Senayan. Selasa 6 September 2022. Menurut Said, masalah 10 tahun lalu tidak ada pandemi yang mengakibatkan krisis ekonomi. Selain itu tidak ada krisis dunia. Sekarang kan beda? Pandemi? Minyak hancur sehancur-hancurnya. Tingkat permintaan tinggi? Tiba-tiba ada perang padahal rantai pasok global belum sempurna. Goyang semua negara, kata dia. Sebelumnya, masa buruh mengeruduk gedung DPR-MPR, Jakarta. Melakukan demo BPN naik. Dalam kesempatan itu, pengunjuk rasa turut menyendir sikap ketua DPR Puan Maharani di masa lalu. Dulu ketika disaman SBY. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semua kadernya PDI Pewabil khusus Puan Maharani yang sekarang ketua DPR itu kan nangis-nangis ada kenaikan BBM. Nangis-nangis gitu seolah-olah berpihak kepada rakyat. Tutur orator aksi. Tutur orator gunarto di gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa 6 September 2022. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!